Sementara itu mulai pukul 19.40 waktu Indonesia Barat seluruh perjalanan kereta dari arah Tanah Abang dan sebaliknya dibatalkan. Operasional perjalanan kereta tidak dapat dilakukan karena pada perlintasan perjompongan hingga Rabu malam masih terdapat kerumunan masyarakat dengan situasi yang tidak kondusif. PT KAI Daop 1 menempatkan sejumlah personil di lapangan untuk terus melakukan pemantauan keamanan jalur kereta api dengan berkoordinasi bersama petugas aparat keamanan. Seluruh pengguna jasa kereta yang akan menuju area lintas barat seperti Serpong, Maja, Rangkas Bitung dihimbau untuk langsung menuju stasiun kebayoran atau dapat menggunakan modal transportasi lain. Terima kasih.